Selamat pagi teman-teman, kali ini kami berada di jalan Tol Dalam Kutam mulai di 0 km menuju ke jalan Cikampek, Cipali hingga Batang Semarang untuk menyampaikan informasi mengenai pembatasan arah selalu lintas tempatnya Ganjil Genap mulai tanggal 5 hingga 7 April mulai pukul 14.00 hingga 24.00 WIB dan pembatasan arah selalu lintas atau Gage ini menurut Kepala Korps Lalu Lintas Korps Lalu Lintas Polri, Berjen Pol An Suhanan dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI selasa lalu untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama arus muda dan arus balik dan rekaya selalu lintas itu diantaranya adalah one-way, kemudian kontraplow, Ganjil Genap mulai hamil 5 lebaran atau 5 April kemudian kebatasan perasional kendaraan, angkutan barang, subuh 3 dan sedikit dari jadwal atau lintas penyil genap muda kelebaran 2024 ditul Jakarta, JKP atau JKP hingga Kalikagung, Sumarang selain tanggal 5 hingga tanggal 7 April adalah tanggal 8 April 2024 pukul 08.00 hingga 24.00 WIB kemudian tanggal 9 April jamnya sama yaitu pukul 08.00 hingga 24.00 WIB seperti diketahui dalam surat keputusan bersama atas KB Direktur Cintra Dirjet Perubungan Darat, Kepala Korporitas Polri atau Kororantas Polri dan Dirjet Pinamarga disebutkan bahwa ganjil genap akan berlaku saat arus muda dan arus balik kembaraan 2024 secara terpisah Direktur Pendekaan Hukum atau Dirgakum Kororantas Polri Brokjen Polraten Ramut Santoso mengatakan pihak yang telah melakukan simulasi terhadap pemberlakuan ganjil genap atau pada arus muda dan arus balik lebaran 2024 ganjil genap diperlakukan hanya di jalur Jakarta CKB sampai dengan kali kangkung di Semarang kata selamat di Jakarta selasa lalu dan menurutnya pemberlakuan ganjil genap tersebut tidak terlepas dari survei maksud kami hasil survei kemenuhu bahwa tujuan terbayang pemudik menuju ke Jawa Tengah dan berikutnya selamat menambahkan penerapan ganjil genap juga disebabkan terjadi perbedaan ruas tol Jakarta CKB mulai dari tiga jalur, lima jalur, empat jalur hingga dua jalur terlebih 26 juta lebih pemudik diperkirakan akan keluar dari Jabodetabek secara bersamaan dan jika ini terjadi maka akan terjadi stag atau penumpukan kendaraan dan saat ini kami sudah berada di jalan tol Cipali kami akan secara singkat menyampaikan kondisi jalan tol Transjawa ruas Jika P utama Cipali kemudian kemudian perjagaan berbes hingga tol patang Semarang hingga gerbang tol Kali Kangkung atau pembatasan terakhir ganjil genap dan aturan ganjil genap ini dikecualikan untuk kendaraan kategori tertentu diantaranya adalah kendaraan pimpinan lembaga negara RI meliputi presiden dan wakil presiden kemudian ketua MPR, ketua DPR dan ketua DPD kemudian ketua Mahkamah Kung, ketua Mahkamah Konstitusi ketua Komisi Judisial, kemudian Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan atau nomor dinas tentara asuransia atau TNI atau Polri kemudian kendaraan pemadam kebakaran, kemudian kendaraan ambulan, kendaraan anggota umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan juga kendaraan pertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas dan terakhir adalah kendaraan operasional pengelola jalan tol dan kendaraan anggota barang tertentu dan setelah ini silakan simak kondisi tol seramum sudah siap dilintasi baik tol di Cipali, kemudian Palimanan Pejagan, kemudian Brebes, hingga Pekalungan, Batang, Semarang, dan hingga Kalikagung dan demikian baru masih sekilas mengenai pemberlakuan ganjil genap saat arus mudik mulai tanggal 5 April atau hal-hal melibat badan mudah-mudahan berlompat salam dari kami, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa 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 selamat pagi, sampai jumpa